Oke, kos kaki buat yang begitu Hai para neti yang berbahagia Jumpa kembali ya di channel youtube saya Oke para neti, para besti, siapun kalian dan dimanapun kalian berada ya Semoga selalu diberi kesehatan, diberi kebahagiaan Pokoknya doa terbaik untuk kalian semuanya Untuk para pasutri juga nih Semoga makin langgeng ya, makin harmonis rumah tangganya Oh iya, untuk pendatang baru nih Yang baru bergabung, selamat tergabung ya Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya Tong hilap, di subscribe Bagi kalian yang merasa video ini tidak berbeda Yuk, di skip aja Oke neti, minum dulu ya Aus nih, sampai ke kerongkongan Nah jadi kan lebih semangat ya kalau udah minum Oke baiklah, para neti langsung aja ya Di video kali ini saya mau bahas seputar ya Benda-benda aneh yang mungkin bisa dibilang tak lazim ya Tapi tetap juga digunakan untuk Waduh, 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 itu saking kreatifnya Apa gimana gitu ya Mungkin karena penasaran kali ya Oke baiklah, langsung aja dibahas ya Kira-kira benda aneh apa aja sih yang dipakai Oke baiklah guys, jadi yang pertama Yaitu menggunakan kaos kaki Mungkin kalau biasanya nih Kalian melakukan Ya, atau Itu kan menggunakan Tangan sendiri kan Tapi ini gimana nih Kalau misalkan pakai kaos kaki Waduh, waduh, patut curiga nih ya Kalau misalkan Ada cowok yang kerjaan yang jembur kaos kaki Menjembur ya Enggak deh, enggak deh Enggak semuanya gitu ya Jadi guys, kaos kaki ini memiliki Ya Dan dianggap mirip dengan Kebanyakan pria Terutama remaja ya Mereka itu Dan pakai jari lagi Tapi pakai kaos kaki Eh, eh, eh Apa iya gitu ya Apa enggak kedodoran gitu loh Berarti mungkin ini pakai kaos kakinya Harus kaos kaki yang Ukuran untuk anak-anak gitu kan ya Soalnya kalau pakai kaos kaki ukuran Kaki dewasa kan pasti Lebih lebar dong Lagi pakai kaos kaki belel Boro-boro selet Iya kan Oke, oke, baiklah Itu pakai kaos kaki ya Yang kedua ada lagi yang pakai buah Jadi guys, semangka adalah buah yang paling sering Digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut Aduh, bisa-bisanya gitu ya Kepikiran Jadi biasanya nih ya Daging buahnya itu akan Ukuran singkongnya gitu ya Terus langsung deh Buat Dia begitu Aneh enggak sih? Aneh tapi nyata gitu ya Nah, yang terakhir Pakai bantal Nah, lo hati-hati ya Jangan mentang-mentang punya bantal Banyak terus dipakai buat Jadi guys, biasanya mereka itu melakukannya Dengan cara berbaring telungkup ya Di atas bantal Lalu singkongnya itu kayak yang Mungkin diusap-usap gitu ya Disap-usap Nah, singkongnya Bantal Menurut kalian gimana nih? Apakah salah satu dari kalian Ada yang pernah melakukan ini? Udahlah ya Dari pada ribet-ribet Harus nyari semangka dulu ya kan Harus nyari kaos kaki dulu Atau harus pakai bantal dulu Udah, masih mending ya Manual aja ya Pakai tangan sendiri Tapi ingat ya Jangan sering melakukan ini Karena pasti akan ada efek sampingnya Kalau terlalu sering Baiklah, sekian aja ya Konten saya hari ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Jangan lupa di like, share, komen Dan juga di subscribe ya Ingat loh, jangan yang aneh-aneh Kurang lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa